Al-Fatihah 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 Halo Ustaz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz, bagaimana hukumnya menjadi seorang selebgram? Mohon pencerahan Ustaz Alhamdulillah wassalatu wassalamu'ala Rasulillah Ma'asyir al-muslim wa'al-muslimat rahimahin wa rahmatumullah Selebgram artinya ialah Kalau secara bahasa artis, ya Instagram Tentunya orang dikatakan sebagai selebgram ataupun artis Kalau seandainya dia memiliki banyak pengikut Ya bahkan disebutkan kalau seandainya dia memiliki pengikut sampai 20 ribu ke atas Maka dia dikatakan sebagai selebgram Dan tentunya orang banyak sekali memiliki tujuan-tujuan menjadi seorang selebgram ini. Ada tujuannya untuk sekedar terkenal, ada tujuannya sekedar untuk mencari makan dengan cara yang menjadi seorang yang bisa mempromosikan barang atau dagangan orang lain. Nah tentunya di sini kita harus melihat sisi daripada positif dan negatifnya. Kita gak bisa secara hukum menggeneralkan semuanya ataupun secara umum kita hukum mengharam ataupun tidak. Dalam Islam tentunya Allah SWT membolehkan bagi kita sesuatu yang tanpa ada pelanggaran dalam syariat. Ataupun dalam sebuah kaedah, dalam musul fikir disebutkan segala sesuatu itu hukumnya adalah boleh. Selagi tidak ada di situ pertentangan terhadap syariat Allah SWT. Ataupun pelanggaran-pelanggaran syariat. Maka ketika orang menjadi selebgram, apa tujuan dia? Apa kerjaan dia? Kalau sekedar dia umpamanya men-spill kalau bahasa sekarang ya atau mempromosikan suatu barang atau suatu tempat wisata yang tidak ada unsur mahasiswa di dalamnya, maka silahkan saja dia lakukan. Tapi kalau seandainya dia mengumpar auratnya, kemudian dia sebar di media sosial ya baik dia selebgram ataupun non-selebgram atau bukan seorang selebgram dia orang biasa, gak banyak pengikut, kemudian dia sebar auratnya maka termasuk dosa dalam agama kita. Nah begitu pula dia menyebar, ya membuat video-video yang konten yang tidak bermanfaat bagi manusia. Bahkan mengandung unsur kebohongan, unsur penipuan, atau memacah belah, membuat permusuhan. Ini tentunya akan mengandung maksiat. Hukumnya adalah dosa. Ya perbuatan dia itu termasuk diantara perbuatan yang dosa karena dia mempromosikan kejahatan, mempromosikan ya keburukan. Dan dalam agama kita haram hukumnya seorang manusia itu mempromosikan atau menyebarkan keburukan diantara kaum muslimin. Ya kemudian begitu pula ya ketika dia mempromosikan barang-barang yang haram. Minuman keras ataupun tempat dapat wisata yang mengandung unsur haram di dalamnya. Ya di situ ada perzinahan dan semisalnya maka diantara perbuatan yang Allah SWT haramkan. Jadi kesimpulannya ma'asyur al-masyibin wal-masyibat rahimani warahmakumullah kalau anda ya menjadi seorang selebgram maka lakukanlah hal-hal yang positif bagi manusia. Sebarkanlah kebaikan. Wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wa la'udwan Hendalah kalian telah menolong kepada perbuatan baik dan perbuatan taqwa. Di antara bentuk telah menolong, il kita memberikan manfaat kepada manusia. Dan janganlah kalian telah menolong kepada perbuatan permusuhan dan dosa. Itu kata Allah SWT. Begitu pula ya, jangan sampai menyebarkan ataupun mengombar aurat ketika ya seorang membuat video ataupun konten. Ini salah satu bentuk ma'asyid yang banyak terjadi di kalangan selebgram ataupun artis lainnya. Karena aurat salah satu hal yang harus dijaga. Mengombar aurat sama saja kita menentang syariat Allah SWT dan bisa menimbulkan syahwat yang tidak bagus ataupun bermaksud kepada Allah karena syahwatnya mata yang liar bagi laki-laki yang melihatnya ataupun bisa membuat orang jatuh kepada perbuatan zina. Nah teman-teman, selebgram ini adalah sebutan yang disematkan kepada apa namanya, selebritis untuk Instagram ya. Ya apa namanya, kalau dilihat berarti orang yang sangat berpengaruh nih teman-teman. Berpengaruh bagi orang banyak. Mungkin ya pastinya dia memiliki followers atau pengikut yang sangat banyak. Nah, hukumnya seperti apa ini? Tadi jika kita mendengar ulasan dari Ustaz Zulham bahwasannya kita lihat dulu apa tujuannya. Jika memang apa yang dilakukan itu tidak melanggar dengan yang ditetapkan oleh syariah kita maka boleh-boleh saja. Misalnya, mempromosikan ada apa namanya jasa, travel, umroh, dan lain sebagainya. Ya itu bagus. Kemudian, endorse makanan misalnya ya kan. Yang halal, ini boleh. Namun, yang melanggar syariah seperti apa contohnya? Misalnya, ketika dia mengendorse, atau yang makanan yang tidak halal. Kemudian juga, yang dipromosikan adalah tentang situs-situs judi ya itu. Kemudian juga mempromosikannya dengan membuka aurat. Intinya hal-hal yang tidak dibenarkan oleh syariat kita. Nah, ini yang tidak dibolehkan teman-teman. Apalagi ketika menjadi seorang selebgram itu tentu menjadi pengaruh atau ya, sangat berpengaruh sekali untuk masyarakat yang banyak ya teman-teman. Jadi, kalau sekali, selagi kita apa namanya, menyampaikan satu hal yang sesuatu gitu ya, itu bisa mempengaruhi banyak orang. Jadi, sekali kita menyampaikan keburukan, bisa jadi itu bisa menjadi dosa jariah juga teman-teman. Maka dari itu hati-hati. Tapi, nilai plusnya adalah ketika kita menggunakan media tersebut, ketika menjadi seorang selebgram, dan untuk berda'wah. Dan banyak orang tersentuh akan da'wah kita. Nah, ini yang sangat bagus. Masya Allah teman-teman. Ya, semoga ini bisa menjadi amal jariah kita juga tentunya. Ya. Semoga tercerahkan sahabat kurang muslim, nanti akan kita lanjutkan di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana tetap di program Hal Ustadz. Ya, Ustadz, apakah ada zakat profesi dalam Islam? Mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hmmmm...